Halo teman-teman, saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya, Belandong Elif. Kali ini kita masih akan membahas seputar Tosan Aji. Ini kita akan membahas termasuk salah satu jenis tombak. Tombak ini adalah tombak kalau di Jawa namanya buntut mini. Tombak ini sangat unik karena tombak ini mempunyai tiga sisi bilah yang ajab. Dan tombak ini sangat mematikan. Meskipun kalau misalkan si korban atau yang pernah terkena tusukan tombak ini mendapatkan perawatan medis sekalipun. Itu sangat kecil kemungkinan korban bisa selamat. Ini adalah termasuk senjata khusus bagi pasukan-pasukan khusus juga tentunya juga pasukan-pasukan Jawa Puno tergaulu dengan desain-desain khusus. Karena tombak ini merupakan tombak yang sangat mengerikan, senjata yang sangat mengerikan. Senjata yang akan memberikan akibat fatal, sangat fatal bagi musuh. Hampir bisa dipaktikan korbannya akan meninggal dulu. Bagaimana bisa? Akan saya sub lebih dekat sebalik saya jelaskan kenapa sampai bisa begitu. Kenapa senjata ini sampai bisa sangat mematikan. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe, di like, juga di komen, tekan tombol loncengnya. Juga agar teman-teman selalu update video-video dari Bandung Elis terbaru. Oke, simak terus akan saya close, saya akan saya close up tombaknya, biar mudah untuk teman-teman semua bisa melihat bagaimana bentuk tombaknya. Oke? Nah, teman-teman semua, ini adalah tombak yang saya maksud tadi. Ya, seperti ini. Jadi tombak ini mempunyai tiga sisi bilah yang tajam. Ini satu, dua, dan sisi sebelah sini tiga. Dan di bagian tengah ini, sisi yang sini, ini mempunyai lekukan. Nah, istilahnya bagi penggemar pisau itu mereka menamai dengan alur darah katanya. Ya, nah ini hebatnya peradaban Jawa kuno dahulu. Meskipun ini sebuah senjata, cuman dalam pembikinannya, itu mereka tidak meninggalkan sisi keindahannya. Bukan sekedar berorientasi pada fungsinya untuk sekedar membunuh, tapi juga mempertimbangkan faktor keindahan senjata itu sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Kenapa senjata ini sangat mematikan? Itu alasannya ada di ketiga sisi tajamnya ini. Dan bentuknya yang segitiga seperti ini. Ya, kalau dilihat ini bagian punggungnya ini. Nah, yang merupakan juga bilah tajam. Dan di sini juga di sini. Sedangkan di baliknya ini rata. Ya, seperti ini. Senjata ini karena bentuknya yang seperti ini, tiga sisi seperti ini. Ini memberikan luka yang cukup serius bagi korban tusukan. Karena bilahnya yang cenderung berbentuk segitiga ini, dia kekuatan tusuknya itu juga sangat luar biasa. Sehingga apabila menembus tulang pun, apabila mentok ke tulang pun, itu tulang juga akan tidak sanggup memahan, menahan tombak ini untuk masuk ke dalam korban. Karena sangat tebal termasuknya. Sekalipun untuk pengguna baju sirah, yang dari besi itu, baju besi seperti itu, baju perang lah. Ini mampu untuk menembus baju sirah. Karena memang didesain seperti itu. Bilahnya yang segitiga ini mempunyai kekuatan yang lebih. Tidak mudah patah. Dan bekas luka yang dihasilkan oleh sisi tajam ini, tiga buah sisi tajam ini, ini memberikan bekas luka yang beda sama bekas luka pisau-pisau atau belati atau pedang pada umumnya, yang berbentuk pipih. Dan luka yang diberikan biasanya kalau di kulit itu akan sekedar goresan lurus. Cuman kalau tertusuk ini, dia itu akan memberikan luka tiga. Semacam ini. Nah, sehingga ini akan menimbulkan pendarahan yang sangat luar biasa dan sangat tidak mungkin untuk ditutup pendarahannya. Sangat sulit untuk melakukan penutupan pendarahan akibat luka dari bila ini. Seperti itu. Karena mampu memutus ya urat taliran darah lah. Seperti itu. Nah, sekarang, pisau semacam ini di dalam dunia kemiliteran modern, ya, sepertinya. Modern ya, bukan Jawa kuno. Dalam kemiliteran modern, ini pisau yang mempunyai bentuk mirip seperti ini. Itu mereka namakan dengan Jack Commando. Nah, yang, ya, seperti teman-teman bisa membayangkanlah betapa pengetahuan masa lalu kita itu sebetulnya sudah sejauh itu. Dan sampai sekarang pun sama dunia modern ini diberikan nama yang khas, yaitu Viso Jack Commando. Meskipun ini sekedar tombak, cuman tidak meninggalkan yaitu cara pembuatannya dengan metode lipat. Warna putih-putih ini, ini dihasilkan dari metode pembikinan pisau, yaitu metode lipat. Sehingga menghasilkan pola pamor yang seperti ini. Nah, ini putus di sini ini, ini dimungkinkan. Ini karena dua material yang berbeda yang disatukan. Begitu, teman-teman, penjelasan tentang fungsi dari senjata ini, seberapa mematikan senjata ini. Dan biasanya ini juga dimiliki oleh pasukan-pasukan khusus. Karena memang fungsinya yang memang benar-benar khusus. Kalau pada saat sekarang, kebanyakan ini mereka bikin sarung atau wadah tombaknya itu di dalam dibikinkan semacam setok komando atau tongkat komando. Ataupun di dalam teken, nah itu loh, alat bantu jalan untuk manula itu. Nah, biasanya dimasukkan ke dalam situ. Nah, seperti ini, teman-teman. Sebegitu mengerikannya efek yang ditimbulkan oleh senjata ini. Karena ini berorientasi, fungsi untuk menusuk, bukan menyabot. Sehingga ini adalah rancang bangun yang sangat sempurna. Oke, teman-teman. Karena sudah tahu bagaimana kemajuan teknologi, bagaimana kemajuan pengetahuan Jawa kuno. Jadi, sebaiknya teman-teman jika di rumah mempunyai tosan aji, atau tombak, keris, atau pedang apapun, tolong dirawat dengan baik. Karena itu merupakan warisan dari leluhur. Dari situ kita bisa melihat jejak-jejak leluhur kita. Sejauh mana teknologi mereka saat itu. Sejauh mana pengetahuan mereka saat itu. Yang menurut saya sangat luar biasa. Dengan keterbatasan alat, sarana, dan prasarana, mereka masih mampu berkarya dan menghasilkan suatu karya seni yang indah. Oke, teman-teman. Ikuti terus Belandong Elite Channel. Jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya. Dan, jaga selalu kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Juga hindari kerumunan. Oke, teman-teman. Selamat ngopi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.